Bagaimana jika manusia lebih kecil dari paku? Tapi, bagaimana kalau tanpa jika? Saksikan video baru ini di saluran kami Lalilu. Kita perlu manusia mini untuk membuat model. Warnai dengan cat akrilik. Kini para bayi sudah siap menaklukkan dunia. Aku suka roller coaster. Aku bisa seharian penuh menaikinya. Kenyataannya, aku harus duduk di kantor seharian. Aku tidak bisa bangun taman hiburan di sini. Tapi, tunggu dulu. Sepertinya aku ada ide. Oleskan lem instan pada penjepit map lalu tempel ke spiral buku. Pasang beberapa buah lagi. Roller coaster super cepat sudah jadi. Semuanya bersiap. Kita akan mulai wahana kita dalam tiga, dua, Aaaaaah! Itu baru kecepatan. Siapa yang bisa mengira perlengkapan kantor bisa menjadi hiburan ekstrim? Hah, itu sangat menyenangkan. Kenapa kita berhenti? Semoga semua baik-baik saja. Hah, itu tadi mengagumkan. Sekali lagi, aku mohon. Bob lapar dan memutuskan memasak telur. Kurasa satu sudah cukup. Satu tim tukang cat sudah ada di sini. Kau pikir dia ingat pasca hampir tiba? Apa pasca benar-benar hampir tiba? Oh, Jack. Kau memang sangat unik. Selesaikan mengecat dan kita bisa istirahat. Menjadi seorang koki sangatlah sulit. Tapi aku berhasil. Wah, apa itu? Kini aku ragu apakah itu bisa dimakan. Orang-orang ini sangat menarik. Aku sisihkan dua biskuit untuk minum kopi. Dan mereka jadikan sebagai taman. Di sini juga mereka buat berbeda. Lihat, mereka bahkan tumbuhkan sesuatu di atas coklatnya. Itu baru kerja sama tim. Sudah ada truk yang menjemput hasil panennya. Sepertinya orang-orang besar harus banyak belajar dari manusia mini ini. Kami yakin kalian tidak akan percaya bisa membuat taman hiburan dari barang yang ada di kotak pensil. Sepertinya, kami bisa buat kalian terkejut. Satukan busur dengan selotip dua sisi. Lepaskan lapisan pelindung lalu tempelkan jangka sebagai tiang untuk piang lalak kita. Oleskan lem instan pada satu sisi penggaris segitiga lalu tempel pada sampul buku karton. Lakukan hal yang sama pada penggaris biasa. Buat tanda pada pensil lama lalu potong dengan pisau serba guna. Tempelkan juga beberapa kolom kreatif. Buat jadi hijau dengan lumut buatan. Hampir jadi dan siap dikunjungi. Tambahkan beberapa pohon dari ranting, lumut buatan, dan selotip kertas. Tambahkan seluncuran tip X dan kita bisa buka tamannya. Taman hiburan perlengkapan sekolah kita sangat populer di kalangan orang-orang mini. Kita berhasil membuat tempat hebat untuk keluarga bersenang-senang. Ada orang-orang muda dan keluarga yang membawa anak. Kerja yang bagus karena kita bisa akomodasi anak-anak dan orang dewasa. Semalaman, Sunny menulis laporan. Gadis malang itu tidak punya waktu untuk dirinya. Lupakan soal waktu sendiri. Dia bahkan harus tidur sambil duduk. Para tukang cat kecil selalu siap membantu. Kerja bagus. Ayo kita pergi. Sunny tidur sebentar dan merasa bibirnya jadi lebih berat. Oh, bagaimana bisa terjadi? Kau tahu? Apa yang terjadi? Pasti ada alasannya. Potong lingkaran kecil dari karton merah. Buat potongan dari tepi hingga ke tengah. Rekatkan tepinya dengan lem batang hingga membentuk kerucut. Potong bagian atas tusuk gigi dengan tang potong. Lalu masukkan ke lem batang. Kini kita bisa rekatkan bagian itu. Satu payung sudah jadi. Si Nona tidak takut panas ataupun hujan lagi. Mari coba aksesoris baru itu. Buat tetesan hujan pada karton biru menggunakan pembolong kertas. Uji cobanya berhasil. Dan kita juga belajar cara memanggil hujan. Kita pikir banyak orang bisa bilang bahwa Donat salah satu penemuan terhebat umat manusia. Tidak hanya rasanya yang sangat lezat, tapi juga sumber inspirasi yang bagus. Kita butuh kerucut waffle. Letakkan kerucut pada Donat, lalu Donat lain di atasnya. Dan barbel manis pun sudah jadi. Kami hanya bercanda, tidak hanya itu. Tekuk sebatang kawat, lalu putar ujungnya jadi kepang. Gambar beberapa bentuk oval pada kertas busa biru. Jika dilihat lebih dekat, mirip jendela pesawat. Potonglah. Oleskan lem super pada bagian lebar dari kawat, lalu tempel kertas busanya ke kawat. Tekuk hingga dapatkan kursi gantung. Lakukan sekali lagi. Tusukkan kawat yang terpelintir ke seluruh keliling Donat yang di atas. Kini kita bisa dudukkan pengunjung kecil kita dan memutar karoselnya. Wow! Kita bahkan tidak mengira akan ada orang sebanyak ini. Andai aku jadi anak-anak agar bisa menaikinya. Sayangnya aku tidak pernah sekecil itu. Sudah pukul lima. Ini waktunya untuk minum teh. Oh, ada yang menelpon. Harusku terima. Halo? Aku tidak bisa dengar. Tunggu. Sinyal di sini buruk. Apa kau minta kirimkan kren? Apa yang kita angkat kali ini? Teh celup? Wah, ini harus gunakan kren. Hei, kalian yang di bawah. Jangan berdiri di bawah kren. Setidaknya kenakan helm. Ke kiri. Lagi. Berhenti. Lepaskan. Tepat di sasaran. Maksudku, dicangkir. Itu baru bagus. Siapa sangka membuat minuman bisa sangat spektakuler. Ya, biarkan terendam, lalu kita pergi. Masih harus menurunkan sedotan susu. Para agen penjualan tidak membiarkanku membuat teh dengan telpon mereka. Apa? Kapan aku merendamnya? Aneh. Dan dari mana mereka dapat nomor telponku? Tidak usah dipikirkan. Lebih baik minum secangkir teh. Hmm. Kebetulan aku sedang istirahat, jadi bisa mengemil. Suara apa ini? Pickup bermuatan penuh meluncur cepat ke coklat. Kami penasaran mereka mau apa? Sepertinya manusia mini berpikir mesas adalah benih dan mereka memutuskan untuk menanamnya. Sangat berwarna. Sayang sekali mereka tidak akan menuai panen di sini. Tapi ini sangat cantik. Apa itu? Ada apa dengan coklatku? Ini benih atau apa? Ah, bukan. Aku salah. Tapi tetap saja. Dari mana asal mesas ini? Aku harus cicipi. Hmm, rasanya lebih enak. Unicorn adalah hewan favoritku. Andai aku bisa melihat yang sungguhan. Pasti ada alasan mereka jadi makhluk paling cantik di hutan. Satu gambar unicorn sudah jadi. Hasilnya sangat bagus. Ini harus digantung di dinding. Dan kini aku harus bersihkan semua. Sekelompok tukang cat datang membantu. Kau tidak akan pernah tahu bahwa pensil tidak tiba-tiba menjadi berwarna. Iya, sebenarnya dicat oleh manusia mini dengan roller cat saat kau tidak melihatnya. Ya, John. Pekerjaan selesai. Ayo cepat. Kita masih harus mengisi ulang spidol. Aku dapat tugas menulis ulang dongeng Pinocchio. Wups, sepertinya aku membuat kesalahan. Aku harus cari penghapus agar dapat nilai A. Wanita pembersih mini siap melayani. Oh, lihat kekacauan ini. Anak-anak nakal menggambar di lantai lagi. Aku harus bersihkan semua. Tunggu dulu. Ini bukan kotoran. Ini esai seseorang. Aku lupa aku harus berada di tempat lain. Dan ini penghapusku. Apa? Kemana perginya kalimat itu? Baiklah, aku tidak punya waktu. Masih banyak yang harus aku tulis. Jika kalian ingin punya pasukan mini sendiri, berlangganan saluran kami Lalilu dan jangan lupa beri tanda suka dan klik bell-nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.